selamat datang teman-teman kembali lagi di sahurah video Henry kali ini akan membuat video sederhana cara memindahkan atau mens transfer energi dari baterai yang full ke baterai yang drop teman-teman Henry akan mentransfer energinya jadi dua-duanya akan sama penuh tapi perlu diingat untuk yang ngedrop ini walaupun kita ditransferkan misalkan ditransferkan energinya atau daya listriknya ke baterai yang drop itu mungkin akan mencepat penuh tapi akan cepat habis juga teman-teman karena ini hanya apa namanya hanya menyimpan sementara aja teman-teman jadi bukan di cas dengan alat chasan yang khusus teman-teman oke kita ini cara sederhana aja teman-teman ya dengan cara yang cukup sederhana setelah ini teman-teman teman-teman silahkan disini siapkan dua buah baterai disini Henry akan melakukan percobaannya dengan baterai 9 volt kita akan ukur terlebih dahulu yang mana yang drop dan yang mana yang full teman-teman kita cek terlebih dahulu satu persatu ini full ya teman-teman ini kondisi normal baterai dalam keadaan full 9 volt dan yang kanan ini ini bisa dibilang drop ya teman-teman dia tegangannya hanya 1 volt ini seperti tegangan baterai AA teman-teman atau baterai remote yang sini kita jumpa yang tegangannya sekitaran 1,2 volt teman-teman ini harusnya 9 volt sama seperti yang kiri tapi disini hanya 1 volt teman-teman oke untuk cara sederhananya cara mentransfer energi ini baterai yang normal ini ke yang drop teman-teman cukup menyambungkan si ini nya teman-teman positif negatif dan positif negatif yang ada disini jadi kita langsung menyebabkan seperti ini tapi harus negatif ke negatif dan positif ke positif ini yang Henry pegang ini yang full ya teman-teman ya yang full yang di bawah ini yang drop jadi tidak akan Henry oprek-oprek yang di bawah ini jadi dia tap gitu kita coba seperti ini ya kita waktu singkat terlebih dahulu teman-teman nah coba waktu yang singkat terlebih dahulu apakah sudah ada kita cek terlebih lagi udah dapet 3 dalam waktu yang singkat dalam waktu yang singkat kita coba lagi agak lama sedikit kita coba lagi agak lama sedikit oke kita cek lagi udah dapet 7 udah dapet 7 oke kita emm tempe akan lagi plus ke plus minus ke minus kita akan tunggu udah dapet 8 hampir teman-teman sedikit lagi menginjam sejak angka 9 kita tepakan lagi oke kita coba cek lagi teman-teman masih 8 kurang lama ya teman-teman emm mungkin sampai 8 aja kali ya karena takutnya ini kelamaan videonya karena Henry buat video ini emm video ini Henry buatkan dengan waktu yang cukup singkat oke teman-teman yang mau coba silahkan tapi ini tidak akan menyimpan lama ya teman-teman karena dia akan terisi dengan cepat dan juga akan habis dengan cepat juga teman-teman karena ini bukan di charge menggunakan adaptor charger khusus baterainya teman-teman ini hanya mentransfer energi sementara aja teman-teman kepada baterainya jadi dia tidak akan menyimpan daya atau menyimpan energinya terlalu lama masih diangkat 8 ya teman-teman dia tidak bisa pull mungkin waktunya harus agak lama untuk baterai yang tadi yang pull masih menunjukkan angka 9 untuk yang drop tadi tuh dia beresan menurun dia turun dia turun sekarang ya teman-teman nah seperti ini split teman-teman jadi untuk cara transfer energi dari baterai ke baterai ini dia tidak akan bertahan lama bisa diisi dengan baterai dari baterai itu dengan secara cepat dia akan bisa langsung pull tapi akan cepat habis juga teman-teman karena tidak menggunakan adaptor charger untuk khusus mechasnya teman-teman oke mungkin hanya itu aja video sederhana dari Henry mungkin teman-teman ini bermanfaat mungkin untuk teman-teman yang membutuhkan daya yang darurat mungkin ini akan sangat membantu teman-teman tapi kalau misalkan untuk waktu yang tidak darurat mungkin cara ini tidak terlalu efektif oke cukup sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi di PNUD Henry berikutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax